Puluhan pengendara motor yang memaksa menerobos banjir di Jalan Laluan Madani atau Simpang Jam, khususnya yang datang dari arah seipanas hendak ke sekupang lewat Vista Mogok. Kendaraan tersebut Mogok karena berusaha menerobos banjir yang terjadi di jalan tersebut. Diketahui dari pantauan Tribun Batam di lapangan ketinggian air di Jalan Laluan Madani, yakni antara 50 hingga 70 cm. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Batam. Ian Sitanggang, silakan untuk laporan legapnya. Oke, selamat sore sahabat Tribuners dimanapun berada dan selamat sore Rekan Adila di studio. Dapat kami laporkan bahwa kemarin, tepatnya hari Senin 14 Oktober 2024, hujan deras mengguyur Kota Batam dari pukul 10 hingga pukul 11.30 lebih ya. Jadi hujan deras yang mengguyur Kota Batam itu mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kota Batam, khususnya di Jalan Raya ya, dan sebagian juga ada juga di komplek perumahan. Nah, yang kemarin sahabat Tribun kami dapat laporkan di mana kemarin pantauan kami banjir di salah satu titik jalan, yakni tepatnya di Jalan Laluan Madani yang ada di Kota Batam, atau dulu Akrab dikenal dengan Simpang Jam. Nah, untuk banjir di lokasi Simpang Jam ini, yang terjadi kemarin itu ketinggian banjir kurang lebih 50 sampai 70 cm ya. Nah, akibat banjir tersebut, banyak kendaraan yang berusaha menerobos banjir mogok ya. Karena memang Jalan Simpang Laluan Madani itu merupakan jalan arteri di Kota Batam, yang dilalui oleh pengendara yang datang dari Seipanas menuju Sekupang dan Nagoya, dan juga dari Keprimol menuju Nagoya dan Seipanas. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk kondisi banjirnya di pas pukul 12 itu, itu memang pas kondisi padat-padatnya harus lalu lintas, di mana perusahaan juga banyak yang lagi istirahat ya, jadi banyak yang keluar, dan begitu juga yang beraktifitas di luar ruangan seperti itu. Nah, untuk kemarin itu memang hujannya cukup deras sekali ya, sehingga beberapa titik di Kota Batam terjadi banjir seperti itu. Nah, untuk banjir di Simpang Laluan Madani sendiri terjadi akibat derasnya hujan, dan tidak sanggupnya saluran drainase induk yang ada di dekat Laluan Madani menampung air hujan, dan saluran itu sudah penuh, akhirnya air dari Jalan Laluan Madani tidak bisa mengalir ke saluran, dan jalan banjir seperti itu. Nah, selain di Laluan Madani ada juga beberapa titik seperti di Simpang Keprimol, dan ada juga di komplek di Tembesi Tower, dan di beberapa titik lainnya seperti itu. Nah, untuk di Kota Batam sendiri, saat ini pemerintah Kota Batam sedang melakukan, sedang menggalak-galakkan pembangunannya, jadi pembangunan di Kota Batam ini cukup marak, jadi banyak resapan air yang sudah berubah fungsi, jadi perumahan, jadi tempat-tempat yang lain seperti itu. Dan selain itu juga sahabat tribun dapat kami informasikan bahwa kemarin sore, Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Jepridin, langsung melakukan peninjauan ke lapangan ya, langsung turun ke lapangan, mengecek beberapa titik lokasi banjir, dan ke depan pemerintah Kota Batam akan melaksanakan kegiatan untuk normalisasi saluran drainase dan juga sungai-sungai yang ada di Kota Batam ini maksud kami. Dan begitu juga untuk lokasi-lokasi saluran yang mampet akan dilakukan, dan pemerintah Kota Batam juga meminta kepada masyarakat Kota Batam untuk mengaktifkan gotong-royong pembersihan saluran di komplek masing-masing. Demikian laporan kami, kami kembalikan ke rekan Adila di studio. Baik ya, terima kasih untuk informasi legatnya, silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.